Rati Inkai Ranting Air Langga melakukan latihan intensif jelang menghadapi kejuaraan daerah di Caruban Madiun tanggal 19 hingga 20 Maret mendatang menurut pelatih kepala Shinsai Nanang Fanani anasunya akan mengikuti Open tournament di Caruban Madiun persiapannya sepulang dari kejuaraan di Malang seluruh karatika Rating Air Langga langsung gelar latihan fisik dan teknik karate diperkirakan peserta akan membeludak seperti halnya di Malang karena sudah lama karate Forky tidak menggelar kejuaraan sementara Rating Air Langga akan menurutkan 30 atlet di nomor kata dan kumite untuk target Shinsai Fanani minimal sama di Malang yakni meraih medali 12 mas 12 perak dan 21 peronggo Insya Allah atlet yang diturunkan sama seperti di Malang kepingin seperti di Malang kemarin katanya Kamis malam di Balai RW 7 Karang Menjangan Surabaya sementara itu target jangka panjangnya dari kejuaraan yang diikuti yakni sebagai persiapan dalam kejuaraannya akan digelar Ranting Air Langga sendiri pada 12 Juni mendatang hal lain disampaikan oleh Shinsai Fanani yaitu kabar gembira bahwasannya selepas event Madyo nanti dia akan berangkat ke Kamboja ini sebagai hadiah juara umum kejuaraan Piala Kasal beberapa waktu lalu semoga bisa jadi motivasi buat anak-anak Ranting Air Langga disana saya menimpa ilmu dengan menyaksikan pertandingan karate tingkat Asia Tenggara dalam kesempatan itu tiga siswa yang diharapkan dapat meraih medali emas menyatakan optimis dapat memenuhi target diantaranya Sekar Ardana Reswari Axel dan Natalia Dwi Anggra ini persiapannya latihan terus gak boleh ada beban latihan-latihan dan latihan ujar Sekar Ardana Reswari hal itu dibenarkan Axel yang mengatakan latihan dan terus berusaha merupakan persiapan yang dia lakukan saat ini saya tidak di pemeni target tapi di Malang lalu saya dapat medali emas juara satu tuturnya sedangkan Natalia dengan percaya diri menyampaikan bahwa dia menghadapi calon lawan siapapun siap meski jika berhadapan dengan juara nasional yang saya pikirkan bagaimana tampil yang terbaik itu saja ujarnya alam olahraga seperti yang teman-teman saksikan disini kita sedang berada di daerah Karamanjangan dan tempat pelatihan dari tim Inke Erlangga pada malam hari ini hari Kemis tanggal 10 Maret 2022 saat ini mereka sedang melakukan persiapan untuk kejuaraan Forky di Madiun pada sekitar tanggal 19 nanti seperti apa nanti kita akan tanya-tanya kepada Shinse Fanani selamat menikmati 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 pelatihan teknik karate anak-anak ranting Erlangga ini tanggal 19-20 Maret kontingnya pokoknya karena ini open kan open turnamen karena karate kan udah lama enggak ngadakan pertandingan jadi ini pasti bludak seperti kemarin di Malang dari dari Erlangga ada anak-anak 30 anak untuk kategori untuk kategori kata sama komite dari targetnya kita sebenarnya kan ini juga anak-anak baru tapi ada sebagian yang sudah potensi-potensi juara ini karena kita kemarin di waktu di Malang itu kita dapat 12 mas 12 perak 21 perunggu kepingin Insya Allah Insya Allah ingin seperti di Malang kemarin atletnya sama atletnya sama ini kalau jangka panjangnya persiapan apa jangka panjang nanti ini kita akan persiapkan untuk kejuaraan ranting Erlangga yang akan bikin pertandingan sendiri kira-kira bulan Juni tanggal 12 Juni 12 Juni tepatnya tepatnya iya ya ada gini mungkin ada yang perlu disampaikan yang lain-lain ini ada berita gembira buat saya sendiri juga mungkin bisa biarisannya buat motivasi yang lain karena kemarin setelah saya bawa tim Rinsu juara umum di Piala Kasal itu saya diisalnya dikasih hadiah diberi hadiah untuk berangkat ke Kamboja tanggal 20-24 sampai tanggal 29 Maret setelah dari Mediun ada kejuaraan si AKF setingkat Asia Tenggara Tenggara ngirim personil nggak ngirim kita cuman jadi pengamat disana menimba ilmu ya menimba ilmu disana cukup ya terima kasih selama ini akan kamu diandalkan di tim Inkay Erlangga ini ya untuk selalu mendapat nomor satu atau bergabung ikhlas apakah itu menjadi beban kamu sendiri enggak untuk apa namanya untuk di Madiun nanti apa yang kamu perlu siapkan yang perlu siapkan latihan terus enggak boleh setengah bulan ya latihan 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 ada mungkin persiapan khusus motivasimu dari siapa sih sebetulnya kamu bisa selalu bahkan selalu ya selingkali mendapatkan suara pertama dari simpe vanani dari motivasinya dari simpe 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 vanani Oh simsi iya Oh iya selesai dari orang tua sendiri apa dirumah kalau orang tua sendiri ya kadang orang ajak latihan ada latihan di rumah biar ya fokus ya ya persiapanmu seperti apa di Madiun bilang lagi latihan tetap berusaha dan latihan-latihan lagi dan latihan kamu apa namanya nanti di target target apa target komite di terdiri komite kategori apa rap pemula tiga-tiga lima kelas 35 terus kemudian kalau nanti di Bebani target nggak sama pelatih enggak enggak ya enggak yang terakhir kamu di Malang ikut ya bos dapat apa kamu medali mas suara satu-satu di kelas yang sama ya nanti kalau di kemudian nanti punya keinginan sama dapat Oh ya kamu sekalaman tetap keras utama lima kelas setiap komo mungkin kalau misal untuk latihan tambahan latihan tambahan di rumah di rumah ya ya mungkin mulai dari ngelati teknik habis itu ngelati kata habis itu kayak sparing-sparing sama ayah gitu ayahnya juga atau dua bukan oke kemudian kamu ditarget apa sama tim air langga ini target kata komite ya target apa emas atau ya emas harus dong pastinya sudah selama ini sudah biasa ya sudah biasa yang di Malang malang ikut ikut dapat apa dapat juara dua perang-perang ya oke ini kan besok itu yang gelarkan 40 iya artinya kan tidak hanya in kayak aja yang akan ikut ya ada dari perkumpulan yang lain nantinya juga kemungkinan akan ada wajah-wajah baru iya 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 kan ke nanti kiatakan supaya kamu tetap percaya diri apa yang kamu lakukan kalau semisal buat aku sendiri tuh aku enggak mandang musuh maksudnya bukan enggak mandang musuh maksudnya kayak kalau semisal musuhnya semisal musuhnya udah kayak juara nasional gitu ya aku enggak mikirkan itu yang penting pokoknya aku main yang terbaik udah gitu iya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!